Polres Polewali Mandar, Polman, membuka segel yang melekat di SDN O61 Impresta Parang Desa Rumpah, Kecamatan Mapili, Rabu, 3 Januari 2024. Pantauan Tribun Sulbar.com, Polisi Polres Polman datang ke lokasi sekolah dan bertemu dengan warga yang menyejel sekolah ini. Warga yang menyejel sekolah ini akhirnya diberikan pemahaman oleh Polres Polman agar papan segel dilepas. Papan yang sebelumnya dipaku ke pintu ruangan kantor dan ruangan kelas akhirnya dilepas. Polisi yang datang ikut mengawal pelepasan segel ini. Berjalan dengan lancar tanpa adanya aksi protes. Salah satu keluarga Solihin yang menyejel sekolah ini turut hadir dan ikut langsung membuka segel tersebut. Tidak ada aktivitas belajar mengajar saat polisi datang, pihak sekolah meliburkan muridnya sementara waktu. Sebelumnya gedung sekolah ini disegel oleh salah satu warga bernama Solihin yang mengaku pemilik lahan. Sementara Solihin kini diperiksa di Mapolres Polman setelah dilaporkan usia menyegel gedung sekolah. Tugas juga membawakan beberapa kayu dan papan yang digunakan menyegel sebagai barang bukti. Kita buka segelnya ini gedung sekolah sebagai bagian penyelesaian masalah, terangkan nitreser seumum, resum, satreskrim Polres Polman. Ibtu Iwan Rusmana kepada wartawan. Dia mengatakan pembongkaran segel sekolah agar para murid dapat kembali belajar. Masalah penyegelan oleh pemilik lahan akan segera diselesaikan sesuai jalur hukum. Solihin yang mengaku pemilik lahan harus dapat membuktikan dengan dokumen bukti kepemilikan. Iwan Rusmana akan memanggil seluruh pihak yang terkait di dalam dokumen jual beli lokasi tersebut. Untuk masalah penyegelan masih dalam tahap penyelidikan, kita kedepankan agar murid dapat belajar. Lanjutnya, setelah membuka segel sekolah yang disaksikan warga, polisi pun kembali ke Mapolres Polman. Sebelumnya diberitakan, polisi menerima pengaduan penyegelan ini pada 18 Desember 2023 lalu. Pengaduan itu diterima unit risum terkait penyerobotan lokasi sekolah hingga penyegelan gedung. Saat ini gedung sekolah masih dalam penyegelan, 36 murid terlantar mengikuti proses belajar selasa 2 Januari 2024. Pengaduan penyerobotan lokasi sekolah yang dilaporkan oleh Kepala Sekolah Pekan lalu, terangkanit risum Satreskrim Polres Polman, Ibtu Iwan Rusmana kepada wartawan. Dijelaskan pengaduan ini akan diproses secara hukum, penyidik mulai mencari tindak pidananya. Polisi akan mendatangi lokasi sekolah untuk membuka segel agar puluhan murid dapat belajar. Iwan Rusmana menyebut rencana pembukaan segel ini sebagai bagian proses hukum. Besok kita datangi, kita buka segelnya. Kalau ada perlawanan kita proses secara hukum, ungkapnya. Tetap kami berproses, ini kan yang kita kedepankan supaya proses belajar-mengajar sih terganggu. Itu lain, jadi dua terpisah. Ada proses untuk kami jalan, tapi sekolah juga kita bukakan, ini ketemu yang kita bersama. Poh, pihak terlapor ini mengaku ada indikasi tanda tangan dan cap jempol orang tuanya diposokan, itu seperti apa? Wah, itu masih kita dalam, itu masih penyelidikan, kita belum berani menyimpulkan. Apa, nanti akan dipanggil semua nama-nama yang ada dalam akta jual beli itu? Semua pihak terkait untuk penyelidikan pasti akan kami panggil. Terima kasih telah menonton!